Intro Konferensi pers tersebut dipimpin oleh Kapolres Tanjung Pinang, AKBP Uco Las Din Silalahi bersama Kepala Rutan Kelas Tanjung Pinang, Fonika Afandi dan Kasat Reskrim, AKP Evendri Ali Menurut kronologis kejadian, Saudara Amizar pukul 14 waktu Indonesia Barat Pada tanggal 22 Desember 2018, melompati pagar pembatas ruang kunjungan di rutan lalu naik ke atas atap dan keluar melewati samping rutan Kemudian pada tanggal 11 Januari 2019, sekitar pukul 15 lewat 2 waktu Indonesia Barat Saudara Amizar ditangkap di Pelabuhan Dumai Selanjutnya dilakukan penjemputan oleh personil Polres Tanjung Pinang bersama personil Rutan Kelas 1 Tanjung Pinang pada tanggal 13 Januari 2019 Salah seorang tersangka atas nama Amizar alias AMI tersangka narkotika yang melarikan diri dari rutan kelas 1 Tanjung Pinang Peristiwa pelariannya di tanggal 22 Desember 2018 kita berhasil mengamankan yang tersangkutan di dalam pelariannya di Dumai pada tanggal 11 Januari berarti 21 hari pelariannya kita berhasil kejar dan tangkap AKBPU Jolas Din Silalahi mengatakan Saudara Amizar melarikan diri pada tanggal 22 Desember 2018 dan Polres Tanjung Pinang berhasil melakukan penangkapan berkat kerjasama antara Polres Tanjung Pinang Rutan Kelas 1 Tanjung Pinang dan Polres Dumai dari Tanjung Pinang ke Pulau Andriau Muhammad Holul melaporkan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati